Hai, kalau kemarin kita udah nge-review salah satu motor Matic keluaran Yamaha yaitu untuk NMAX yang dimotifikasi dengan, eh sebut saja dengan NMAX facelift yang terbaru ya Nah, untuk episode kali ini seperti yang bisa kalian lihat, aku disini membawa box sebuah bingkisan yang mungkin kalian bisa tebak ya isinya apa dan seperti yang bisa kalian lihat, untuk episode kali ini aku akan mereview sekaligus membahas salah satu helm terbaru dari JPX Nah, sebelum berlanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk tonton terus videonya sampai selesai ini dia, jadi ini adalah box dari helm JPX-nya jadi, jadi, jadi ini mengeluarkan helm terbarunya yang mungkin baru ini dirilis beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir karena memang untuk pastinya aku juga kurang tahu kapan dirilis oleh karena itu, untuk saat ini kita akan mereview mumpung hari ini baru datang paketannya jadi, kita tidak ada salahnya untuk unboxing sekaligus nge-review helm terbaru dari JPX ini oke, jadi di depan kita sudah ada box dari JPX helmet kalau misalkan kita lihat di sini adalah helm JPX ini tipenya MX726R kebetulan ini saiznya XL dan kita tahu bahwa JPX helmet ini memang salah satu produsen helm yang dominan dengan model-model supermoto atau untuk motor cross tanpa banyak bahasa-bahasa lagi mungkin kita akan langsung unboxing saja ya apa saja yang didapat di paket yang ada di depan kita ini jadi, sebenarnya ini bukan unboxing lagi karena memang ini sudah di cek dulu sudah dibuka dulu untuk cek apa namanya barangnya sudah sesuai atau belum jadi, kebetulan ini sudah pas dan langsung saja kita unboxing videonya unboxing helmnya ini sudah tidak ada apa-apa ini sudah tidak ada apa-apa ini tidak ada apa-apa ini kita singkirin dulu nah, selanjutnya ini sorry ya ini sudah kebuka ini memang untuk ngetes untuk ngecek dulu barangnya jadi, dari packingnya aman sudah pakai bubble wrap warna hitam ini langsung saja kita buka nah, ini dia ini dia helmnya langsung saja kita buka dan kebetulan ini JPX-nya ini adalah warna orange warna yang paling ngejrengnya nah, seperti ini nah, kita singkirin dulu biar bagus nah, seperti ini modelnya adalah seperti ini dan, kalau misalkan bisa kalian lihat disini kita sudah sediakan dua helm nih, yang satu helm snail dan yang satu lagi Zeus 611C kenapa kita hadirkan disini karena jadi, ini tuh model-modalnya itu mirip ya jadi, kalau untuk yang snail yang ini ini tuh memang super moto banget ya khas super moto gitu ininya panjang terus, ini dagunya juga panjang tapi, dagunya ini gak bisa dilepas jadi, memang ini benar-benar full face gitu full chin-nya ini gak bisa dilepas dan, untuk yang Zeus 611C yang ini nah, yang pernah aku review sebelumnya jadi, ini memang chin ini tuh full face awalnya full face ini tapi, juga untuk chin guard-nya ini bisa dilepas seperti ini kita coba dulu lepas caranya adalah ini kita tarik seperti ini nah, ini ini chin guard-nya bisa dilepas nah gabungan dari kedua model ini mungkin bisa jadi seperti ini yaitu JPX menghadirkan helm terbaru mereka serinya 726R di sini ya ini ada serinya 726R warnanya orange atau merah gitu mungkin orange kemerahan atau merah ke orange gitu nah di sini ada ada apa sih istilahnya kayak topi gitu ya yang lebih panjang kalau ini kan panjang banget nah kalau ini gak terlalu panjang dan ini pada bagian depan sini ada chin guard-nya semacam kayak Zeus 611C cara lepasnya adalah di sini ada 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 tuas ini ditekan dua-duanya kanan-kiri habis itu baru ditarik nih simple banget pas banget ini posisi kalau misalkan kita gak pake chin guard-nya dan selanjutnya kita akan ngecek yang ini yang ada di bawah ini yang apa ini kita buka dulu terus di sini ada user handbook isinya adalah cara ngelepas dari busanya ini terus ada fitur-fiturnya oke jadi fitur dari helm ini itu ada airflow-nya itu banyak ya seperti yang kita lihat nih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 gak tau ini yang samping ini juga ikut termasuk dari airflownya atau enggak jadi kan airflow juga biar waktu kita pake ini dalam keadaan panas itu udaranya bisa keluar masuk biar gak pengap gitu untuk pake helm ini nah pada bagian depannya juga tentunya ada airflow-nya ini biar kita gak pengap terus ini ini bisa dibuka tutup nah ini bisa dibuka tutup kalau misalkan hujan bisa kita tutup kalau pas kita siang-siang sumuk gitu ya panas itu kita bisa buka yang satu ini oke dan mungkin kita bandingin dengan helm Zeus ini 611C nah jadi bentuknya seperti ini nih bisa kalian bandingin nih dan kalau misalnya kita rasain helm helm ini Zeus ini paling berat tapi memang Zeus ini terkenal berat sih kalau untuk helm nah modelnya seperti ini ini yang bagian depan ini yang bagian samping nah terus selama pemakaian ini aku pernah kan helm yang ini Zeus ini 611C ini memang kalau aku pakai ini terasa berat kalau misalkan dipakai touring itu memang leher itu agak capek karena memang beratnya nah untuk jpex ini dari kita pegang aja pun ini udah berbeda ya karena memang kita rasain bentuknya aja kan istilahnya kayak lebih kecil gitu terus ukuran cingernya yang gak terlalu panjang seperti ini kan beda banget sama yang Zeus 611C dan pada bagian ini belakang ini itu ada tekukan dan mungkin ini bisa dipakai sebagai google google glass gitu ya mungkin ini bisa dipakaiin google glass gak tau juga sih ini masuk enggak tapi kemungkinan sih masuk gitu nah yang bertanya-tanya ini ada visor nya enggak tentunya ada seperti ini nah kita bisa buka kita bisa tutup ini warnanya udah gelap gini ya visor nya kalau yang Zeus ini kan memang bening terus uniknya dari helm ini kita buka dulu itu visor nya itu setengah visor nya itu cuman kebuka setengah terus yang ketutup juga setengah seperti ini kalau misalkan kalian bisa lihat kalau dari samping bentuknya kayak gimana gitu ya nah seperti ini tapi memang ini tuh lebih bagus kalau dipasangin chin guard nya ini nah bentuknya seperti ini dari sistem kuncinya sendiri disini udah pake micro lock seperti ini udah pake micro lock simple dipake dipasang dicopot juga pake terus ini coba kita coba aja ya helm nya ini ukurannya XL nah ini seperti ini misalkan kalau kita coba ini seperti ini dari samping ke depan samping juga seperti ini dan ini bisa ditutup untuk visor nya seperti ini keren kan nah jadi itu memang untuk sekarang itu banyak ya helm helm sejenis seperti yang chin guard nya itu bisa dibuka itu memang mirip-mirip dengan Nolan N44 hanya saja untuk Nolan N44 itu memang itu dari segi harga pun mahal banget dan untuk chin guard nya face visor nya itu memang lebih panjang daripada ini kalau ini kan simple dan ringan oke jadi berbicara tentang harga dari ketiga ketiga helm yang ada di depan kita ini adalah satu-satu ya jadi yang dari ini helm Snell ini harganya itu sekitar 700 ribuan jadi memang paling mahal diantara ketiga helm ini bentuknya seperti ini dengan harga 700 ribu kalian dapatin bentuk seperti ini ya memang cukup mahal untuk helm yang satu ini selanjutnya yang Zeus 611c ini ini belinya kemarin sekitar 650 650 650 ribu kalian sudah bisa dapetin Zeus 611c dan yang untuk jpx ini ini adalah helm yang paling murah diantara ketiga helm ini kalian bisa dapetin helm ini di bawah 500 ribu jadi waktu beli ini sekitar 450 ribu belum termasuk ongkos kirim dari jpx official di tokopedia jadi seperti itu langsung aja untuk kesimpulannya adalah helm ini impresi pertama keren mirip-mirip nolan n44 meskipun chin guard nya visor nya juga memang tidak terlalu panjang lalu untuk beratnya ini ringan banget jauh lebih ringan daripada Zeus 611c ini dan untuk harga pastinya cocok banget untuk di kantong karena kalian bisa dapetin helm ini di bawah 500 ribu jadi itu saja untuk episode kali ini dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel virus aska ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang berencana punya atau cari helm baru ini mungkin bisa menjadi solusi dari mereka yaitu JPX helmet bentuknya seperti ini chin guard nya bisa dilepas jadi itu saja untuk episode kali ini jangan lupa share ke teman-teman kalian ya dan see you guys and until next time bye